Intro Babin Kamtimas Kelurahan Kedaya Selatan Polsek Kebonjuruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Suratmin bergabung dengan Kanit Binmas Ibtu Suparna menjadi narasumber giat pelatihan kepemimpinan dasar pimpinan anak cabang gerakan pemuda Ansor Kecamatan Kebonjuruk Jakarta Barat. Di Gedung Yayasan Alhamidiyah Jalan Kedaya Raya RT8 RW2 Kelurahan Kedaya Selatan dengan mengambil tema membentuk kader militan yang berkarakter Ahlu Sunnah Wali Jamaah Anahadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Binmas Ibtu Suparman selaku Babin Kamtimas Kelurahan Kedaya Selatan Polsek Kebonjuruk Polres Metro Jakarta Barat menyampaikan pesan Kapolsek Kebonjuruk Kompol M. Marbun kepada peserta pelatihan kepemimpinan dasar untuk diharapkan agar pemuda-pemuda Ansor bisa menjadi motor di tempat tinggalnya masing-masing. Bisa ikut mensosialisasikan pentingnya Kamtimas di sekitar tempat tinggalnya. Kita berharap agar semua warga selalu meningkatkan kewaspadaan mengingat masih maraknya pelaku curat, curas maupun curanmor. Diharapkan semua warga peduli kelingkungannya dengan mendeteksi dini pelaku-pelaku curat, curas, curanmor karena tanpa peran serta masyarakat, Polri tidak mungkin bisa maksimal dalam menjaga Kamtimas. Masalah penyalahgunaan narkoba yang mana pemakaian narkoba di Indonesia ini masih cukup tinggi. Bahkan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memfonis kurang lebih 2.400 kasus dan 81% adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, marilah kita perangi bersama-sama masalah narkoba ini dengan melakukan pembinaan kepada pemudi-pemudi kita dan selalu berkoordinasi dengan petugas kepolisian apabila di sekitar tempat tinggalnya ada warga atau bahkan keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, masalah persekusi. Akhir-akhir ini masih sering terjadinya tindak pidana persekusi. Menangkap pelaku tindak pidana dengan main hakim sendiri. Tidak kalah pentingnya masalah hoak atau berita bohong yang sekarang ini sedang viral di media sosial. Masyarakat jangan sampai muda untuk diprovokasi. Masyarakat harus membangun daya tangkal terhadap berita bohong dalam kelangsungan keutuhan persatuan dan kesatuan. Selain itu, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak orang-orang, terutama pemuda-pemuda kita, memanfaatkan untuk ajang tawaran, terutama di malam-malam libur sekolah. Demikian dilaporkan oleh Babin Kampitipan Sekelurahan Kedaya Selatan, Aib Tu Surat Min, Salam Jirbata. Terima kasih telah menonton!